Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya HRC Channel Pada kesempatan kali ini saya kedatangan lagi STBB 860H versi 5 Yang masih menggunakan firmware ori Android 10 ya teman-teman Dan untuk kali ini saya akan berbagi tip Untuk cara downgrade dari Android 10 ke Android 9 Untuk STBB 860H versi 5 Langsung saja kita persiapkan peralatan tempurnya Satu laptop Yang kedua STBB 860H versi 5 OS 10 Yang ketiga USB mail to mail Yang keempat USB to TTL yang ujungnya saya pasangi hook clip Yang kelima firmware STBB 860H OS 9 Oke teman-teman sebelum saya lanjutkan Bagi yang baru menemukan channel ini Mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Supaya nanti mendapatkan notifikasi Jika ada video-video terbaru dari kami HRC Channel Langsung saja kita cek untuk versi dari firmware yang digunakan Dengan cara kita masuk di menu setting Lalu kita pilih dan klik tentang Nanti tampilannya seperti ini Dan ini merupakan informasi yang digunakan di STBB ini Dan sistem yang digunakan di STBB ini adalah Android 10 dengan firmware di bulan April 2021 Kemudian kita akan coba aktifkan mode pengembangnya Dengan cara klik bui sebanyak 7 kali Dan mode pengembangnya terkunci ya teman-teman Kita tidak bisa aktifkan USB debuggingnya Kemudian saya hubungkan wifi Dan saya masuk di Playstore Dan saya downloadkan developer tool Setelah berhasil di download Kemudian kita buka developer toolnya Lalu masuk di developer option Namun untuk opsi developer Tidak tersedia di pengguna ini Semua opsi sepertinya sudah tertutup Semua ya teman-teman Selanjutnya saya buka STB nya Kemudian saya menggunakan USB to TTL Yang ujungnya saya pasangi hoglip Setelah semua sudah terpasang Langkah selanjutnya kita hubungkan USB TTL nya Ke laptop atau PC Dan kita cek di device manager Apakah USB TTL tersebut Sudah terdeteksi dengan baik di laptop atau di PC Di sini di laptop saya USB TTL nya sudah terhubung di port kom 9 Lalu kita buka aplikasi putih Dan kita pilih serial Kemudian untuk settingannya di putih Di bagian serial lain Saya masukin kom 9 Sesuaikan di port kom yang terbaca di device manager ya teman-teman Lalu di bagian speed Kita ubah menjadi 115 200 Kemudian kita klik open Nanti tampilannya seperti ini Langkah selanjutnya kita akan shot pin Untuk shot pin saya menggunakan cara seperti saya shot pin di OS 9 Di C76A12 Dan berulang kali selalu gagal Dan tidak menemukan G12A ya teman-teman Kemudian saya coba buatkan boot loader di SD card Kelas 10 Dan saya ubah cara shot pinnya Dengan cara colokan adapter bersamaan dengan Saya shot pin DC77A12 Dan berhasil ya teman-teman Dan teman-teman yang belum berhasil menemukan G12A nya Bisa diulangi lagi Kemudian kita ketikkan update dan enter Langkah selanjutnya kita buka USB burning tool nya Dan kita import file IMG untuk OS 9 Update bulan Desember 2019 Kemudian kita tunggu proses ceking file IMG nya Kemudian kita hubungkan kapil USB mail to mail Ke port USB 1 di STB dan ke laptop Nanti di USB burning tool akan terdeteksi connect sukses Langkah selanjutnya kita akan setting Di USB burning tool nya Dengan cara kita hilangkan checklist di iris boot loader nya Sedangkan untuk di iris flash nya Kita biarkan saja Kemudian kita klik start Ini otomatis flashing berjalan Dan teman-teman tunggu sampai 100% Untuk proses flashing ini sendiri Memerlukan waktu sekitar 5-6 menitan Terima kasih telah menonton! Setelah proses flashing selesai kita klik stop di USB burning tool dan kita tutup aplikasinya Dan kita ke tahap selanjutnya kita akan hubungkan STB nya dengan TV atau monitor Dan inilah tampilannya Kita sudah masuk di tampilan STB P860H versi 5 Langkah yang pertama kita akan pairing remote Dengan cara tekan dan tahan tombol OK dan tombol Next secara bersamaan Sampai ada tanda checklist tanda sukses pairing remote Kemudian masuk di pengaturan bahasa kita pilih bahasa Indonesia Dan untuk settingan awal yang lainnya sama ya teman-teman Seperti di video-video saya sebelumnya Kemudian kita masuk di menu setelan dan pilih preferensi perangkat Dan kita pilih tentang Ini merupakan informasi perangkat di STB nya Untuk tingkat 4 keamanan Android 5 Desember 2019 Kemudian kita akan coba aktifkan developer tool nya Kita klik build 7 kali untuk mengaktifkan mode pengembang nya Kemudian kita cek opsi developer nya Lalu kita klik aktifkan debugging USB nya Dan bisa ya teman-teman Untuk aktifkan USB debugging nya Jadi untuk downgrade di STB B860H versi 5 OS 10 ini Sudah berhasil ya teman-teman Dan kita bisa dengan mudah untuk flash dan root STB nya Semoga bermanfaat Semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan operai STB nya Jangan lupa like, subscribe, dan share Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!